Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan bagian ketiga daripada kuliah dimensi REL ini, desain dimensi REL Kita akan bicara mengenai REL panjang Apa itu REL panjang? REL dapat diklasifikasikan sesuai dengan panjangnya. Kita mengetahui ada REL standar REL standar ini panjangnya 25 meter dimana sebelumnya hanya ber ukuran 6 hingga 10 meter Kemudian REL pendek adalah REL yang digabungkan dari REL standar ini menjadi lebih panjang sekitar 100 meter jadi 4 REL standar digabungkan Kemudian REL panjang adalah REL yang memiliki panjang statis yaitu REL yang tidak terpengaruh pergerakan sambungan REL biasanya dengan panjang minimal adalah 200 meter Sambungan REL merupakan titik perlemahan jika terjadi beban kecut yang besar dan berlebih maka akan dapat merusak daripada struktur REL itu sendiri Oleh sebab itu REL dari pabrik yang diproduksi 25 meter atau REL standar akan dilast dengan flashbat welding dan di lapangan disambung lagi dengan laster mid welding sehingga akan menjadi REL-REL panjang yang tadi sudah kita sebutkan hingga mencapai jarak minimal 200 meter REL panjang ini juga memiliki ke bahaya atau risiko yaitu terjadinya bahaya teguk atau bakhling akibatnya oleh adanya perubahan gaya longitudinal pada REL panjang tersebut dan adanya perubahan suhu yang ekstrim sehingga sebagai solusinya REL harus didesain sehingga tidak boleh berkembang bebas dimana akan dihambat oleh perkuatan-perkuatan yang telah kita sediakan yang telah kita desain di dalam komponen bantalan maupun balas maka disini menunjukkan bahwa memang seluruh komponen-komponen dalam struktur jalan REL merupakan komponen yang saling terintegrasi saling interaction saling memberikan kontribusi masing-masing untuk menjaga kestabilian tidak hanya kepada arah vertikal sebagai dominan refleksi pada pembebanan namun juga pada longitudinal yang kita bicara mengenai REL panjang dan bahaya-bahaya teguk bahaya-bahaya pergeseran akibat adanya gaya-gaya longitudinal maupun perubahan suhu tersebut nah untuk itu kita bisa menentukan berapa panjang minimum daripada REL tersebut panjang minimum ini ditentukan oleh persamaan delta L sama dengan L panjang REL dikalikan alfa merupakan koefisien muai panjang dan dikalikan dengan kenaikan temperaturnya sebagai rumus yang ada di dalam slide ini REL panjang REL minimum REL panjang merupakan satu konsep yang harus kita perhatikan karena memang REL panjang ini dalam penentuannya akan ditentukan oleh dilatasi pemuai maka disini ada alfa dan ada delta T konsep penurunannya merupakan dari hukum BOOK dimana F merupakan gaya gaya yang terjadi pada REL merupakan atau hubungan daripada delta L adanya perubahan daripada panjang tadi dikalikan nilai modulus elastisitas dikalikan dengan luas penampang daripada REL tersebut dibagi dengan panjangnya REL dan dengan demikian apabila kita mengacu pada rumus yang tadi kita sebutkan di depan maka ini kita bisa menyederhanakan menjadi A x A x delta A x alpha x delta T maka disini gaya merupakan hubungan daripada modulus elastisitas dikalikan luas penampangnya dan dilatasi terhadap suhunya nah ini kalau kita gambarkan ini adalah diagram gaya normalnya bentuknya lebih kurang seperti ini ya nilainya gaya normal yang terjadi dari segi saya sampaikan nah kalau kita lebih sederhanakan lagi R merupakan tangan alpha merupakan gaya lawan bantalan persatuan panjang yang letaknya ada disini ini adalah bagian-bagian yang bergerak dan ini adalah bagian-bagian di tengah yang bagian statik ini bagian dinamik karena bergerak oleh muai oleh adanya perubahan suhu maka disini ada breathing length yang kita menyatakan sebagai titik O sampai M O sampai M yang merupakan E x alpha x A penampang x alpha x delta T dibagi dengan R maka disini nilai L harus lebih besar sama dengan daripada 2 OM ya atau 2 L kecilnya maka disini adalah syarat dimana minimum terjadi sebuah perubahan muai pada ujung-ujung yang tersebut sebagai contoh perhitungan untuk menentukan panjang minimumnya misalnya kita menggunakan kebantalan beton dengan tipe R42 untuk jenis tipe relnya modul elastisitas kita tentukan E sama dengan 2,1 x 10,6 kg per cm2 dan gaya lawan bantalan diketahui 450 kg per meter ini alpha muai nya 1,2 x 10,5 derajat celcius minus 1 apabila dipasang pada suhu 20 derajat celcius dan suhu maksimum 50 derajat celcius kita bisa menentukan panjang rel minimum yang diperlukan maka dengan rumus tadi L sama dengan E dikalikan A dikalikan nilai alpha dikalikan nilai delta T delta T merupakan perbedaan antara suhu maksimum dan suhu yang ketika rel itu dipasang alpha sudah kita tentukan arwas penampang bisa Anda lihat pada tabel tabel dimensi rel dan E kita tentukan nilainya 2,1 x 10,6 dibagi dengan nilai 450 merupakan gaya lawan bantalan sebagai gaya yang menahan tidak terjadinya sebuah pergerakan bebas dari muai itu maka diketahui nilai L kecilnya tersebut adalah 91,15 68 meter maka sebagai syaratnya tadi L panjang minimum adalah 2 kali L kecil sehingga 2 kalinya 91 diketahui 182,30 136 M maka disini kita bulatkan menjadi 200 M yang merupakan pelipatan dari 25 meter karena ingat rel standar yang kita gunakan dari 25 meter sehingga L disini 200 meter merupakan gabungan daripada 8 rel standar yang digabungkan menjadi 1 yang kedua kita juga bisa menghitung namanya longitudinal grip resistance dengan nilai ini ini merupakan gaya kibas suhu yang kita tentukan dari nilai P sama dengan tadi sebetulnya hanya beda simbolnya saja P gaya merupakan E x A x A x D Nah, dari sini kita bisa menghitung juga pergerakan gap atau sambungan dimana ada bagian yang breathing line bergerak dan ada bagian yang static Nah, disini kita akan berikan celah dimana celah ini ketika suhu meningkat maka rel akan melakukan pergerakan ataupun merayap akan memuai maka adalah bagian-bagian yang disebut sebagai breathing line sampai menutup pada sambungan itu maka nilai G ini kita tentukan sebagai nilai E x A x alpha kuadrat x delta T kuadrat dibagi dengan 2 R R adalah tahanan bales Lainnya kita juga bisa menentukan buckling forces tadi buckling adalah adanya sebuah teku Nah, teku bisa kita hitung dengan memasukkan nilai-nilai E x I ya, modul selatisnya dengan moment inersia hubungan dengan jarak bantalan dan keoficienan torsi penambat hubungan juga dengan tahanan lateral dan ketidak lurusan serta misalignment yang terjadi Kita bisa mendapatkan buckling forces yang terjadi akibat gaya long Nah, tahanan-tahanan tersebut bisa kita peroleh dengan melakukan pengujian-pengujian di laboratorium contohnya adalah tahanan torsi penambat kita memasukkan atau menentepatkan rel kemudian kita ukur bagaimana koefisien torsi penambatnya dengan satuan ton inci per radian pangkat setengah kemudian tahanan lateral juga sama kita bisa dapatkan dari pengujian laboratorium dengan skala penuh tahanan balas juga sama kita juga bisa mendapatkan berapa sih tahanan balas dengan melakukan push-over penggeser daripada strike dengan pengujian skala penuh Nah, kemudian dari seluruh nilai-nilai tadi kita bisa gambarkan ke dalam distribusi gaya longitudinal Nah, caranya adalah yang pertama kita nanti akan menentukan tegangan suhu maksimumnya yang kedua adalah lebar dan suhu di mana celah tertutup yang ketiga adalah menentukan gaya longitudinal dengan berbagai variasi suhu sebagai contoh perhitungannya misalnya diketahui dengan contoh soal yang sama seperti tadi R42 nilai A atau penampangnya 54,26 cm2 E-nya sama kita gunakan 2,1 x 10.6 ke 4 cm2 kemudian dipasang pada suhu 26 derajat celcius dan suhu maksimum pengamatan 50 derajat celcius dengan tahanan balas 450 kg per meter dan direncanakan G atau gap adalah 13 mm atau 1,3 cm kita diminta untuk menentukan berapa distribusi kemudian yang pertama adalah menentukan beban maksimumnya atau gaya maksimumnya E x A x Alpha x Delta T kita masukkan semua komponennya E kita ketahui A kita ketahui Alpha kita ketahui Delta T merupakan selisih antara suhu maksimum dan suhu pemasangan diketahui nilai gaya maksimumnya pada arah langitidinal adalah 31.175,6 kg nah pada saat tertutup pada saat celah tertutup atau celah maksimum adanya satu breathing length tadi komponen rel yang tertutup maksimum maka terjadi apabila masing-masing rel di kanan maupun kiri atau hilir atau hulu melakukan pergerakan yang sama menutup dengan jarak lebih kurang 6,5 mm kenapa? karena masing-masing bergerak dari kanan ke kiri dari kiri ke kanan totalnya adalah 13 mm sehingga separuhnya adalah 6,5 mm kemudian nilai E2 ini kita masukkan sebagai nilai hubungan antara Ea dikalikan dengan alpha kuadrat dikalikan dengan delta T kuadrat dibagi dengan 2 R nya makanya dalam rumus gap tadi kita masukkan nilainya E kemudian nilainya A kemudian nilainya alpha dan kemudian nilai delta T ingat bahwa disini yang kita cari adalah suhu dimana celah tertutup maka disini T dikurangnya dengan 26 26 adalah suhu pemasangan dibagi dengan 2 x 450 nah ingat disini kita lihat bahwa kita tadi memasukkan nilai E dalam satuan mm 6,5 mm maka seluruh satuannya harus dibuat sama jadi ini masih dalam kilogram per sentimeter kuadrat ini masih dalam sentimeter kuadrat ini juga masih dalam satuan daripada tahanan balas itu sendiri makanya harus dijadikan satu atau anda ubah semuanya dalam sentimeter atau anda ubah segala dalam meter sehingga baru ini boleh kita gabungkan nilai E1 sama dengan E2 disubstitusikan sehingga nanti saling membagi dan saling mengurangi sehingga akan memperoleh nilai T min 26 derajat celcius sama dengan 19,9 derajat celcius sehingga nanti diketahui 44,9 derajat celcius yang terakhir ketika semua ada suhu sudah kita ketahui suhu pemasangan suhu pada celah tertutup maka kita bisa menghitung berapa gayanya dengan cara yang sama seperti prosedur 1 tadi kita dapatkan nilai 25.842 kg nah dari sini kita bisa menentukan atau menggambarkan distribusi gayanya ya disini adalah gaya maksimum yang terjadi ya dan disini adalah ketika dia mengalami penutupan ya di A ini adalah B ke A A ke B merupakan breathing length tersebut atau diarah di mana terjadi satu pergerakan sama juga dengan C D C C ke D dan C ke D dibikin segalanya pada real yang lain dan bergerak pada arah yang berlawan nah itu adalah berkaitan dengan perhitungan kemudian ketidaklurusan dalam posisi real-real panjang akan terjadi misalignment penyebabnya diantaranya adalah kerusakan tanah dasar jadi tanah dasar bukan permasalahannya tidak dianggap remeh di dalam jalan karena bisa mengibatkan misalignment yang pada akhirnya juga bisa mengibatkan potensi terjadinya di real atau anjroken kemudian penurunan balas akibat berkurangnya kemampuan jadi balas ini terbuat daripada batuan atau disusun daripada batuan padat lama-kelama akan terjadi abrasi tergerus dan akan terjadi satu pengurangan daripada volume maupun kekuatannya kemudian ketidakstabilan jalan rel dan yang terakhir adalah pemeliharaan tidak beratur ini adalah penyebab-penyebab artinya misalignment demikian materi terakhir berkaitan dengan dimensi real semoga ada manfaatnya bila taufik balidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh